Forum Anak Daerah Kabupaten Badung, gelar puncak peringatan Hari Anak Nasional yang berlangsung di Gedung Kertagosa Napus Pembadung Sabtu kemarin. Kegiatan bertajuk Suwakarya Prabah dilaksanakan dengan mengangkat tema, Berani Menjadi Pelita Berlari Menggapai Cita. Dihadiri para pelajar dan perwakilan OSIS SMA seluruh Badung, Puncak Peringatan Hari Anak Nasional, gelar Forum Anak Daerah Kabupaten Badung di Gedung Kertagosa Napus Pembadung. Bertajuk Suwakarya Prabah, Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Badung 2023 mengangkat tema, Berani Menjadi Pelita, Berlari Menggapai Cita. Acara dimeriahkan dengan pertunjukan seni termasuk pertunjukan tari yang dibawakan para siswa berkebutuhan khusus dari YP Aceh Bali. Peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Badung tahun ini ditutup ditandai dengan mencabut gunungan wayang, oleh Kadis Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung, Nyoman Gunarte, yang hadir mewakili Bupati Nyoman Gerikastu. Nyoman Gunarte berharap anak-anak dapat terus meningkatkan kreativitasnya, dan agar para orang tua dapat memberikan dukungan pada setiap anak untuk mengembangkan bakatnya. Mewakili pemerintah Kabupaten Badung, Gunarte juga berharap ke depan Kabupaten Badung dapat menjadi Kabupaten layak-layak. Kami dari pihak PMK Badung mengucapkan syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada forum anak daerah Kabupaten Badung yang sudah menyelenggarakan rangkaian acara peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023 mulai dua bulan yang lalu. Jadi dari bulan Juni sudah berjalan, Juli ada kegiatan sehingga puncaknya di hari ini, dan ini menunjukkan anak-anak Badung, anak-anak Kabupaten Badung siap untuk menjadi pemimpin di masa depan. Untuk Fad Badung itu sendiri sudah terbentuk sebetulnya sejak tahun 2011. Sudah terbentuk sejak tahun 2011, kemudian kami juga sudah aktif mengikuti berbagai kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Badung sendiri, Provinsi Bali, bahkan di tingkat kementerian, pemberayaan perempuan, dan perlindungan anak Republik Indonesia. Nah kemudian mengenai target, apa yang ingin kami capai ke depannya, tentu kami sudah memiliki rancangan program-program yang akan kami realisasikan, baik di tahun ini ataupun juga di tahun ke depannya, karena tujuan kami adalah untuk memberikan wadah, memberikan ruang sebanyak-banyaknya kepada anak-anak Kabupaten Badung untuk berpartisipasi dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan juga berkembang. Dalam kesempatan ini, Forum Anak Kabupaten Badung turut menyerahkan penghargaan untuk para pemenang berbagai lomba, seperti Lomba Busana Adat Kepura Berpasangan, Storytelling, dan Lomba Baca Berita, yang gilar serangkaian peringatan Hari Anak Nasional. Apresiasi juga diberikan pemerintah Kabupaten Badung untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang berprestasi. Dari Badung, Wayan DNA News melaporkan.